Balas budi jadi alasan Agus Salim beri uang donasi pengobatan ke Bibi 98 juta rupiah. Agus Salim akhirnya mengungkap alasannya memberikan uang senilai 98 juta rupiah ke sang Bibi. Rupanya Agus Salim memiliki sifat mulia membalas budi kebaikan sang Bibi yang sudah merawatnya dari dulu. Sehingga saat memiliki uang, Agus dengan ikhlas membantu Bibi-nya yang diteror rentenir karena memiliki hutang. Kalau kewawah 98 juta rupiah, kata Agus Salim. Awalnya Pratiwi Novianti meradang tahu kabar 100 juta rupiah itu diketahuinya langsung dari anak bibiknya Agus. 100 juta rupiah itu emang anaknya bilang ke saya untuk bayar ke ibunya. Katanya banyak rentenir yang datang. Jelas Pratiwi Novianti. Tak diduga, Agus mengungkap alasannya memberi uang 98 juta rupiah. Agus merasa kasihan melihat bibinya ditagi utang hingga rumah nyaris akan disita. Kendati begitu, merasa kasihan dan ingat perjuangan bibi yang merawatnya, Agus pun memberi uang tersebut untuk membayarkan utang di bank. Agus mengaku hal itu dilakukannya karena inisiatif sendiri. Agus pun mengaku awalnya mendengar kabar ini dari sang kakak dan menyaksikan langsung saat pihak bank menagi utang ke rumah bibiknya. Namun, Agus diberi jaminan sertifikat rumah setelah diberi uang tersebut. Selain itu, Agus juga mengaku mengirimkan uang ke rekening kakaknya 50 juta rupiah. Ia mengaku hal itu dilakukannya meminta sang kakak untuk memegangnya. Tak hanya itu, Agus juga mengakui uang 250 juta rupiah memang dikirimnya ke rekening istri, Elmi karena untuk mempermudah biaya pengobatan. Meski begitu, Agus pula mengaku uang di rekening istri 250 juta rupiah hingga saat ini masih utuh.